Sekarang ada Outlander tipe PX ya, jadi gila banget, udah dapet cokulit juga, depan sampe belakang kondisinya bagus semua mobil ini Punya transmisi CVT, jadi dia cukup flagship Halo Sobat Tokomobil, welcome back to Strobe Series, kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino Hari ini Outlander ini harganya udah di bawah 200 juta Sobat, tipe tertinggi, kondisi cakep Buat yang penasaran dengan detailnya, dan lagi cari SUV di bawah 200 jutaan nih, let's go Oke Sobat, disini sekarang ada Outlander tipe PX ya Jadi tipe tertinggi, udah panoramiknya full banget, warnanya juga hitam, warna yang aman banget buat semua mobil Koko pengen kamera, liatin dong panoramiknya segede apa, karena untuk harga di bawah 200 juta tuh panoramiknya gila banget Udah dapet cokulit juga, depan sampe belakang kondisinya bagus semua mobil ini, cakep ya Nah, kilometernya dia setahun cuma jalan 8000 km, jadi nggak tinggi sama sekali Dan ini tahun 2014, jadi sekarang udah umur 10 tahun ya, makanya harganya udah menarik banget di pasar mobil bekas tuh Bagasinya gede, jognya kulit, ruangan cukup gede, tapi mobilnya nggak terlalu gede nih Salah satu mobil menurut koko yang sweet spot, buat para sobat yang ingin upgrade mobilnya, budgetnya di bawah 200 juta Berani bayar bensin untuk mesin 2000 cc ya, karena koko bilang gini kenapa, karena dibilang boros tuh sebenernya nggak Tapi kalau sobat budget di bawah 200, ini koko asumsikan biasa mungkin pakai mobil yang cc-nya kecil Nah pasti yang 2000 cc ini lebih boros ya, tapi kalau boros banget sebenernya nggak juga gitu Nah kita cek dulu kondisi ruang mesinnya, wah lumayan kotor, perlu detailing banget nih Sobat, ini mesin MyFact-nya cukup awet ya, jadi 2000 cc, 150 hp sekitar, torsinya sekitar 190 nm Punya transmisi CVT, jadi dia cukup fleksibel mesinnya untuk menggelam mau di dalam kota, mau keluar kota Mesin ini cukup sangat fleksibel sobat Ya, mobil ini bobotnya sekitar 1,3-1,4 ton dan mesin ini tuh sangat cukup ya Aku berkali-kali ada rekan yang punya, jadi kita coba naik tol luar kota tuh sangat enak banget, sangat fleksibel banget Dan konsumsi BPM-nya juga sangat masuk akal, mobil ini tuh Udah, ini bawat-bawat semuanya aman, nggak ada yang bekas sabrak, nggak ada bekas tet Kita cek dulu sampai bagi yang paling dalam Artinya kelihatan masih baru ya, artinya masih baru Udah pake GS yang kalsium, cakep sih Oke, sobat, kita lanjut, kita mau coba nyetir nih Gimana sih rasanya mobil, sekarang udah dibawa 200 juta Tapi yang pasti ya, aku jujur, mesin kaki-kaki Matic semuanya masih enak banget buat mobil harga segini Dan fitur yang didapetin juga top banget Udah headlamp-nya, udah HID yang lebar, projector-nya Udah full panoramic, full chocolate, mesin 2000 cc, harga segini Sulit sih, ingin value-nya mobil ini Let's go! Oke, kita sekarang jalan ya Tuh, bener-bener sekarang dengan harga segini ya, sobat Itu sulit banget loh, nyari yang ada panoramic begini dan kondisi mobilnya masih rata-rata cukup terawat ya Karena tahunnya gak tua-tua banget, yang dibawa 2010 kan gitu Jadi Outlander PX 2014 kan ya Kilometer dia 82, 82, 984, 83 ribu lah ya Nah kalau kita hitung pemakaian 10 tahun, berarti setahun cuma 8000 kilo, jadi oke banget Kaki-kaki aman sih, dibelakang ada bunyi dikit tapi gak signifikan Mesin, mesin sehat, metik sehat, tuh SUV sekarang diharga 100 juta Tampilannya juga oke, ini cocok ya buat para sobat yang punya budget Bawah 200 juta, pengen cari mobil second yang tampilannya oke Naikannya oke, mesin 2000 cc ya kan, gak kecil Mau dibawa ke waktu waktu juga enak, serta punya anak-anak mungkin suka banget nih sama panoramic roof Moonroofnya yang gede banget nih segini ya Itu salah satu waktu itu yang inovasi di kelasnya yang gak dimiliki para Kompetitor yang lain gitu adalah roofnya nih yang lupa luar biasa gede ya Udah buruan aja, Koko udah berkali-kali ceritain Outlander Jadi mungkin gak perlu terlalu lama Yang pasti dia punya mesin itu cukup awet, Koko gak pernah denger Ada kerusakan aneh-aneh ya dari mesin MyFact 2000cc nya dia Tadi kan udah jelas ya speknya di depan sekitar 150 horsepower Dan ini dibawa luar kota juga enak, ada pedal shift juga Dan dia juga punya lampu yang terang banget di kelasnya Jadi waktu itu salah satu yang bikin dia itu keren itu adalah projectornya dia itu salah satu yang terlebar Jadi HID projector karena waktu itu belum ada LED ya Kalau lampu utama masih pakai HID semua ya Mokomobil Jepang yang kelasnya menengah atas Dan ini salah satu yang masuk menengah atas tuh Karena fiturnya lengkap, panoramic, HID, semuanya sobat Udah warna hitam tipe PX tertinggi Gak pernah tabra, gak pernah banjir Oh iya, buat para sobat yang pengen di tim jual mobilnya seperti pemilik unit ini Langsung aja hubungi di channel Hukomobil Karena it's totally free, nanti kalau mobilnya sold cukup bantu-bantu Kasih tim kita success fee, kalau enggak 0 rupiah, bener-bener gratis Itu aja sobat, kali ini Jangan lupa juga mampir ke Instagram dan TikTok kita Hukomobil.mobil serta Hukomobil.jakarta Sobat, kalau sobat di luar Jabodetabek, di luar Surabaya Gak masalah, kita bisa request kita aturin gimana caranya Supaya kita bisa bantu jual mobil sobat Kalau di Jabodetabek dan Surabaya kita selalu Standby, kita punya tim yang standby Sobat tinggal hubungi aja Itu aja sobat, see you next time Di Outlander menarik lainnya SUV yang bener-bener punya value yang bagus banget Buat di kisaran harga sekiannya Bye bye